Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2018 ini berhasil mengadakan peluncuran dan pemutaran hasil restorasi film nasional Bintang Kecil yang diproduksi pada tahun 1963 Film Bintang Kecil yang disutradarai oleh Wim Umboh dan Misbah Jusa Biran Serta dibintangi oleh pemain kecil Lisa Umboh, putri dari Wim Umboh sendiri Berhasil memberikan kesan mengembalikan masa lalu ke zaman saat ini Setelah pemutaran film yang berlangsung di CGVFX Sudirman Jakarta ini Kemudian dilanjutkan dengan taklimat media Sang Gupri selaku kabit apresiasi dan tenaga perfilman Pusbang Film menjelaskan Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus merestorasi film-film nasional Yang dianggap layak untuk diselamatkan Kami sebenarnya perlu data list film yang berbentuk seluloid Itu datanya ada pada Cinematik, ada pada Arsip Nasional Dan mungkin juga ada pada produser-produser yang masih menyimpan asli dari filmnya Terus terang Kemdikbud butuh data itu Sehingga dengan data itu kami bisa melakukan prioritas Ada seribu lebih film seluloid Ada sekitar 200-300 yang prioritas perlu direstorasi Dari 200 itu kami perlu daftarnya Sehingga kami bisa menentukan film mana yang akan direstorasi di tahun depan Dan tahun-tahun yang akan datang Aris Munander, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi